Intro Halo breh, kembali lagi bersama saya Alvian Yang pastinya di channel Kudetek Dan di video kali ini kita bakal nge-review atau ngebahas sebuah gaming gear Dari brand Enekanemesis Indonesia Yang kalian tau sendiri bahwasannya memang Enekanemesis adalah sebuah brand gaming gear Yang harganya itu menengah ke bawah atau bisa dibilang terjangkau Atau bisa dibilang ya masih bisa dibeli oleh kaum kira-kira seperti kita-kita ini ya breh Dan bener sekali, kita kedatangan sebuah atau dua buah Gitu kan, gaming gear dari brand Enekanemesis Yang pertama adalah headset gamingnya Enekanemesis Thunder HSS10 Yang udah 7.1 surround sound Dan sebuah headset stand ya kan Yaitu Enekanemesis Luminate Nah, headset standnya ini menarik banget Karena memang dari kalian tuh banyak yang request Bang, headset standnya dari Enekanemesis yang Luminate itu bagus gak sih? Karena memang ini menarik banget headset stand Yang emang fungsinya memang headset stand Tapi ada fungsi lain yang bikin menarik Nih headset stand gitu loh Jadi gak usah lama-lama langsung aja kita review Headset gamingnya Enekanemesis dan juga headset standnya juga Let's go Kita mulai dari headsetnya dulu breh Packaging dari headset gaming Enekanemesis Thunder Didominasi warna biru gelap dengan kombinasi warna hijau PKB Yang jadi ciri khas dari NYK Kalian tau PKB kan? Temennya PDI cuy Kalau isiannya cuma ada unit headsetnya sama kartu garansi Yang kasih kita 1 tahun garansi full Buat kesan pertama, pas saya lihat headsetnya ini Berasa gede banget breh Lebih gede dari DBEJM210 kemarin Asli dah Housing earcupnya aja punya diameter lebih dari 10 cm Bobotnya sendiri kalau tanpa kabel sekitar 425 gram Sedangkan kalau termasuk kabel sekitar 495 gram Hampir setengah kilo breh Kalau emas tengah kilo berapa juta dah tuh Buat desainnya tampil dengan dual headband Headband satu pake metal fleksibel Satunya lagi pake kulit sintetis yang dikasih sedikit foam Biar di kepala lebih nyaman Kalau desain earcupnya punya bentuk melingkar Di tengah lingkarnya ada emboss branding Enekanemesis Terus ada detail mesh yang melingkari logo Nantinya bagian mesh ini dan emboss logo Eneka Akan menyala RGB dengan mode breathing Di earcup kiri ada controller yaitu volume wheel Yang desainnya sangat minimalis Terus ada juga mikrofon di earcup kiri Yang jenisnya short mic Gak ada tangkai atau batangnya gitu breh Buat kualitas mikrofonnya nanti kita bahas ya Lanjut nih kita bahas earpadnya Bentuknya melingkar sesuai housing earcupsnya Dan tentu diameternya juga lebar Kurang lebih 1 cm lah Mirip diameter kaleng susu pendera breh Foamnya ini punya density yang gak terlalu padet Jadinya lebih fluffy gitu Makin nyaman lagi Karena kulit yang dipake cukup lembut di kulit saya NYK claim earpadnya ini punya noise isolation Atau noise cancellation yang bagus Wajar sih secara dimensi earpadnya gede banget Earpadnya ini tentu detachable breh Biar gampang kalo mau dibersihin Tapi NYK ada jual earpad bahan fabrik gak ya Kalo ada sih menarik banget nih headset Buat kabelnya tenang aja Ini udah braided breh Gak perlu khawatir putus kalo misal kejepit atau tertindih Dijamin lebih tahan lama walau sering kejepit Buat tingkat kelunturannya juga cenderung lebih fleksibel Bisa dibilang kabelnya cukup ringan breh Jadi gak membebani pas kita letak di dada Panjang kabelnya lumayan breh Kurang lebih 2,4 meter Biasanya kan mentok di 1,8 sampai 2 meter aja ya Terus interface USBnya udah gold plate dan plug and ply Tinggal colok langsung dipake Sayangnya headset ini gak ada softwarenya breh Padahal kan udah ada fitur 7.1 surround sound Mungkin kalo ada softwarenya kita bisa bedain sound qualitynya Antara pake fitur 7.1 ataupun gak pake fitur itu Selanjutnya kita ngomongin soal clamping Dan juga tingkat kenyamanan pas dipake di telinga Fittingnya sih pas Tapi untuk bobotnya Ini terbilang berat buat saya pribadi Tumpuan beratnya tuh berasa di area bawah telinga Mungkin kalo pemakaian jangka panjang cukup bikin pegel nih breh Jangka panjangnya tuh kayak 3-4 jam udah berasa gak enak Di area rahang atas ataupun pipi Jujur earpad headset ini diameternya gede banget coy Telinga saya aja berasa kecil bet Tapi feel down telinganya ya nyaman-nyaman aja Selanjutnya soal fleksibilitasnya agak kurang breh Headbandnya gak adjustable tapi fleksibel Bisa menyesuaikan lingkar kepala kita Terus kalo lagi gak dipake Nih headset gak bisa dikalungin di leher kita Karena opsinya yang jumbo ini Jadi harus diletak ke headset stand Dan juga buat mikrofonnya ini Gak ada tombol buat mute-nya gitu loh Nanti waktu-waktu kalo lagi kenapa-napa Gak ada mute-nya gimana coba Buat navigasi cuma ada volume wheel aja ya breh Selanjutnya adalah mikrofonnya Karena itu berguna banget buat komunikasi Jenis mikrofon yang dipake ini short mic Dan polar patternnya gak tau apaan ya Karena memang gak ada infonya Selanjutnya kita bakal uji untuk kualitas mikrofonnya Headset gaming NKN MSC standar ini Di 3 pengetesan keyboard ya Ada keyboard laptop Keyboard linear Dan juga keyboard tactile Linearnya ini pake brown switch Dan tactile-nya pake blue switch gitu Pertama untuk keyboard laptop ya gimana ya Ini aku ada ngetik keyboard laptop Dan Iya masih ada kedengeran sedikit ya Sedikit banget ya Dan coba kita tes buat yang linear Nah kalo linear masih kedengeran pak Ini brown switch ya Masih kedengeran banget sih Masih kedengeran banget Dan selanjutnya di blue switchnya nih Yang tech nail Kalo blue switch Ya Masih masuk ke dalem sih Masih masuk ke dalem Jadi memang untuk mikrofonnya ini Noise cancellingnya Masih kurang bagus sih Kualitas mikrofonnya Ada power breh Keras juga Tapi rada menggema gitu Dan juga kurang bisa ngeredem noise Atau suara di sekitar kita Launya lebih dominan Jadi kayak deep gitu suara kita Dan pastinya ini mikrofon natural banget Itu sih bagusnya Dan sekarang kita bahas mengenai sound qualitynya Ini kan MSC standard ini Menggunakan interface USB Yang mana udah terdapat sound card di dalemnya Jadi usahakan kalian gunakan volume level maksimal di 80% aja Sound qualitynya sendiri buat denger musik Asli dah Nih bassnya nendang banget breh Buat denger lagu jeduk-jeduk asik banget Treble-nya dibikin pas Gak begitu tinggi Jadi gak nusuk telinga Walaupun di volume tinggi Mid-nya juga berasa pas Walau bassnya lebih dominan tadi Tapi kalau kalian denger musik yang kayak instrumen Vokalnya ini berasa tipis Jadi emang nih headset enaknya Buat dengerin lagu jeduk-jeduk emang Dan terakhir kita tes buat main game Karena anekan MSC standard punya fitur 7.1 surround sound Pasti bakal cocok buat game battle royale Yang butuh staging yang akurat dan juga luas Setiap langkah kaki kanan kiri depan belakang pun jelas Seperti yang udah saya bilang di awal Setiap pembelian headset gaming anekan MSC standard ini Seharga 425 ribu rupiah Kita tuh udah dapet bonus headset stand yang multifungsi bre Karena gak cuma jadi headset stand aja Enekan MSC illuminate ini bisa berfungsi sebagai USB hub dan sound card juga Gokil kan? Enekan MSC illuminate ini ada 2 varian warna Kalau yang kita tes ini warna putih bre Satunya lagi warna hitam Tangkai penopangnya tentu berbahan metal Biar kuat nahan headset yang tentunya lebih ringan Ketimbang utang negara Turun ke bawah Build-nya didominasi plastik keras Ada satu port USB di tengah lempengan metal ini Sisi kanannya ada emboss Nemesis Sisi kirinya ada touch panel buat gonta ganti cowok Eh maksudnya gonta ganti mode LED Terus di sisi depan banyak colokan cuy Paling kiri ada port USB Sebelahnya ada port headset Terus ada port headphone Dan paling kanan ada port microphone Dan sisi belakang ada port Type-C Buat menghubungkan unit enekan MSC illuminate ini ke device kalian Mau itu PC ataupun laptop ataupun konsol Nah pas udah terhubung Otomatis device kita bakal mendeteksi USB audio device Karena memang di unit enekan MSC illuminate ini Udah termasuk sound card juga Keren kan? Kalo masih kurang keren Ada list RGB di bagian bawah Yang melingkari base ini Dan bisa kita pilih-pilih 7 modenya pake touch panel yang tersedia Dijamin nyala RGB-nya bisa menerangi Karir politikmu By the way Buat alasnya full rubber bre Biar gak gampang kegeser tentunya Oke bre Kesimpulan yang bisa kita dapat Dari kedua produk gaming gear-nya Enekan MSC ini Pertama untuk headsetnya Sebenernya headsetnya ini Bener-bener segmented banget Karena memang gede banget pak Terus juga berat Sampai setengah kilo gitu loh Ya saya ngerasa Kalo kepala saya ini gede Tapi kayak Maka ini headset Berat banget gitu ya Dan juga Buat penggunaan jangka lama Di bagian rang atas Atau pipi ini Rada sakit gitu loh Atau rada keram gitu Karena memang fittingnya Atau clampingnya tuh Nekan banget di kepala saya gitu loh coy Dan cocoknya menurut saya Headset gamingnya Enekan MSC standar ini Buat orang-orang yang Mohon maaf yang Besar gitu ya Jadi pas banget sama headsetnya ini Karena memang bener-bener Gede banget gitu Diameternya juga Ampe 10 cm Lebih kalo gak salah ya Jadi memang cocoknya Untuk orang-orang yang Berbadan besar gitu loh Biar ya Apa namanya Bobotnya tuh setara gitu kan 500 gram Berat sih Dan kesimpulan Mengenai headset standnya Ini kalo misalkan Kita liat dari harganya ya Kan ini harga satu paketnya tuh 425 ribu rupiah Ini promo Dari tanggal 14 atau hari ini Jadi untuk harga headsetnya sendiri Itu sekitar 230 ribuan juga gitu ya Dan fungsi dari headsetnya ini Bukan cuma sebuah headset Tapi dia bisa jadi sound card juga Bisa jadi USB hub juga Kalo misalkan Ya USB di laptop Atau di PC kalian tuh terbatas Terus ada 3 port jack 3.5 mm Yang bisa kalian pake juga ya Buat speaker atau punya headset Dan dia udah RGB Terus dia udah pake type C juga Untuk konektivitasnya Jadi lebih kenceng gitu Interface-nya gitu kan Dan gimana menurut kalian Apakah dengan harga 425 ribu Udah mendapatkan Satu paket ini worth it? Ya coba terus di kolom komentar gitu Like video ini kalo kalian suka Dislike kalo saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan Tombol subscribe yang orang merah Kalo misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya Vian Slokos Di channel ini ucapan terima kasih Sampai jumpa di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax